Dengan sasaran lokasi yang sering disinyalir terjadinya gangguan kamtip mas di kota Bengkulu. Sabtu malam petugas kepolisian resort kota Bengkulu kembali melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Hasilnya kembali lagi 6 kendaraan bermotor diangkut oleh petugas kepolisian karena tak standar dan tidak lengkap surat-menyurat. Kapol resta Bengkulu Kombes Pol Aris Sulistiono menyampaikan dalam kegiatan hunting tersebut, Satu persatu remaja nongkrong ditangani oleh petugas. Bukan hanya identitas dan data diri yang dilakukan pengecekan, namun seluruh barang juga dilakukan penggeledahan. Ditambahkan kapol resta Bengkulu selain menyasar pada remaja nongkrong, petugas gabungan dari seluruh satuan ini juga berkeliling ke kosan yang kerap terjadinya aksi curanmor. Kapol resta juga menghimbau kepada pemilik sepeda motor khususnya agar memarkirkan kendaraan di dalam rumah atau garasi. Agar tetap waspada, namun tingkat keamanan masing-masing pemilik sepeda motor agar lebih ditingkatkan. Minimal dipasang kunci ganda, silah perlu dipasang. Masukkan dalam rumah bila memang motor tersebut sudah tidak digunakan. Dan pekarangan rumah jangan lupa juga harus dikunci. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.